Intro Setelah pada tanggal 26 Januari tahun 2021 lalu mengirimkan pesawat angkut ringan NC-212I untuk skadron udara 4, masih untuk kebutuhan TNI AU, pada hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021 PT Dirgantara Indonesia kembali mengirimkan alutsista pesanan TNI AU yaitu helikopter angkut multiguna Super Puma NAS-332C1 Plus yang akan dioperasikan skadron udara 6 dilansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 29 Januari tahun 2021 PT Dirgantara Indonesia melakukan ferry flight 1 unit helikopter Super Puma NAS-332C1 Plus pesanan Kementerian Pertahanan RI dengan pengguna akhir TNI Angkatan Udara Direktur Niaga PT DI, AD Yuyu Wahyuna melepas ferry flight Super Puma NAS-332C1 Plus yang kemudian akan dioperasikan oleh Skadron Udara 6 Lanut Atang Senjaja, Bogor Komandan Skadron Udara 6 Lanut Atang Senjaja, Lepkol Penerbang Ahmad Mauludin Mulyono dalam sambutannya menyampaikan harapan helikopter ini dapat mendukung tugas negara dan bangsa Indonesia Semoga pesawat ini bisa menjadi berkah bagi kami mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Udara dan tugas-tugas bangsa dan negara Indonesia, baik operasi maupun latihan, kata Letkol Penerbang Ahmad Mauludin Mulyono Penanda tanganan kontrak pengadaan satu unit helikopter Super Puma NAS-332C1 Plus telah dilaksanakan pada tanggal 12 April tahun 2019 antara PT DI dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Helikopter Super Puma NAS-332C1 Plus dilengkapi dengan avionic glass cockpit disertai sensor optik AHRS atau Attitude Heading and Reference System teknologi FMS atau Flight Management System instrumen yang digunakan pilot untuk mengatur rencana terbang flight plan meliputi jalur yang akan dilewati helikopter SAR Direction Finder untuk menangkap sinyal ELT atau Emergency Locator Transmitter kemampuan operasi terbang malam yang kompatibel dengan NVG atau Night Vision Goggle Weather Radar dan Emergency Flotation untuk melakukan pendaratan darurat di atas air Super Puma NAS-332C1 Plus dapat terbang selama 4 jam dengan kecepatan maksimum 306 km per jam Helikopter ini mampu mengangkut 18 pasukan dan 3 kru yaitu pilot, co-pilot dan jurumu di udara ini merupakan heli angkut berat multi-purpose yang dapat digunakan untuk military transport, cargo, para truck transport, medical evacuation, serta VIP Super Puma NAS-332C1 Plus nantinya akan dilengkapi dengan hois untuk menarik atau mengevakuasi korban pada sisi pintu kanan Selain itu, helikopter ini juga memiliki sling yang berfungsi untuk membawa barang atau kendaraan taktis dengan beban maksimal 4,5 ton Kontrak jual-beli helikopter Super Puma NAS-332C1 Plus antara Kemenhan dan PTDI untuk TNI AU ini juga termasuk pelatihan untuk penerbang dan teknisi, publikasi teknis, dan suku cadang Kontrak tersebut ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Sarana Pertahanan atau Baranahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Bambang Kusharto dan Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia Persero Irsal Rinaldi Zailani Dilansir dari laman kompas.com pada tanggal 30 Januari 2021 Pada 2019, penanda tanganan kontrak jual-beli disaksikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Riamizar Triakudu dan Direktur Utama PTDI, Elvin Guntoro PTDI merupakan badan usaha milik negara yang didirikan pada 1976 berlokasi di Bandung, Indonesia Produk utama yang dihasilkan adalah pesawat terbang komponen struktur pesawat terbang jasa perawatan pesawat terbang dan jasa rekayasa Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Militer sub indo by broth3rmax